Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ilmu hikmah Tentu kita sama-sama tahu bahwa Allah menganugerahkan masing-masing dalam diri manusia Sebuah sifat yang berbeda-beda Biasanya sifat tersebut sudah terdeteksi sedari orang tersebut masih dalam masa kanak-kanak Ada orang yang tumbuh dengan berani, tidak mudah menangis dan lancar berkomunikasi dengan orang luar Sebaliknya ada pula anak yang sangat pemalu, serba tidak berani dan cenderung penakut terhadap hal-hal dan orang-orang baru yang ditemunya Tentu anak jenis kedua tidak bisa dibiarkan menjadi pribadi seperti demikian Sebab anak akan tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan di atas kakinya sendiri Dimana manusia adalah makhluk sosial yang harus mampu beradaptasi terhadap kehidupan baru di masa depan Dan sebisa mungkin orang tua harus memumpuk rasa sosial itu sedari kecil Bagi Anda orang tua yang memiliki anak dengan sifat pemalu dan kurang percaya diri Berikut adalah doa agar anak menjadi pemberani dan percaya diri yang dapat Anda amalkan Namun sebelum saya lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk berlangganan Anda juga bisa like dan share video ini jika Anda suka Doa agar anak menjadi pemberani Cara mengamalkan doa agar anak menjadi pemberani Doa tersebut dapat dilakukan oleh orang tua jika anak belum bisa menghafalkan dan belum cukup umur Namun apabila anak sudah menuju akil balik sekitar umur 9 tahun Maka akan lebih baik untuk mengajarkan anak untuk mengamalkannya sendiri Sebab yang membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri adalah anak tersebut sendiri Caranya dengan menambahkan bacaan doa tersebut ke dalam doa yang dibaca sehabis melaksanakan sholat fardu Sebagai tambahan, sebenarnya sifat anak yang pemalu dan tidak percaya diri tentu ada sebab yang melatar belakangnya Di antaranya adalah depresi dan rasa cemas yang dialami anak karena pisah tidur dengan orang tua Sehingga diancurkan selama anak masih bayi Usahakan untuk selalu tidur dekat dengan anak agar sang anak merasakan kenyamanan Bagi Anda yang ingin menggunakan sarana spiritual dari Kang Mas Rukan untuk menyembuhkan segala gejala dan kelainan pada anak Anda Maka silakan Anda bisa gunakan sarana pengobatan hikmah Untuk mendapatkan pengobatan hikmah, silakan hubungi admin Kang Mas Rukan di nomor telepon 08222 333 8771 atau di 0857 12999 772 Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat